Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik lagi di channel youtube aku Wulan Channel Hai ketemu lagi ya Spanteng ini ya video kali ini aku mau membahas tuh Gimana sih ciri-ciri dari TNI Gadungan ini Biar teman-teman disini ya bisa lebih waspada Kalau misalnya ada yang ngejak kenalan Kalau ngapainya dia itu anggota TNI Entah itu dia beneran atau gadungan gitu ya Nah yang aku sampai ini juga berdasarkan Apa ya penglihatan aku gitu ya Dan juga pengalaman dari teman-teman followers aku Juga dari beberapa berita ya Artikel yang aku baca yang ada sharing nih Kena tipu sama TNI Gadungan Nah yang pertama kali ya teman-teman Ciri-ciri dari seorang TNI Gadungan Yaitu mereka itu jelas pasti Mengincarnya itu cewek-cewek atau perempuan ya Yang terobsesi dengan para TNI nih Bisa terlihat tuh cewek-cewek yang terobsesi sama TNI itu seperti apa Misalnya nih lebih banyak dijumpai tuh kalau di Instagram Nah kalau di Instagram kan ada tuh ya official dari Instagramnya misal TNI Angkatan Darat Ataupun bahkan anggota-anggota TNI yang punya Instagram ya TNI asli gitu Biasanya kan nge-share nih kesibukan mereka Aktivitas mereka gitu kan yang pakai seragam yang Kalau di posting itu sudah pasti tuh menawan banyak menarik para wanita gitu kan Nah pasti gitu followersnya tuh banyak gitu ya Dan kebanyakan tuh pasti followersnya tuh perempuan-perempuan Nah itu bisa tuh dilihat dari situ ya Kalau perempuan itu tuh terobsesi nih sama si TNI-nya Kadang tuh perempuan yang selalu apa ya Comment, nge-like, spam-like gitu ya Di Instagramnya yang bersangkutan dengan ada TNI-TI-nya Seperti itu Nah itu tuh jadi sasaran empuk buat tentara gedungan Nah dan kebanyakan tuh ya Kalau di berita itu kebanyakan tuh korbannya tuh Perempuan-perempuan yang kayak di profesinya tuh Medis gitu ya Nah entah itu perawat atau apa gitu ya Tapi enggak semua sih Cuma tuh kebanyakan tuh seperti itu gitu kan Kadang kan dipasangin gitu kan Kalau TNI-nya tuh pasangannya bagusnya sama perawat Kayak gitu kan Nah itu tuh hati-hati nih buat teman-teman yang Jadi tenaga medis Hati-hati juga gitu Karena mereka tuh juga banyak yang ngincer kalian Seperti itu Kemudian TNI Gadung ini ya teman-teman Selalu mengajak kenal tuh lewat media sosial Jelas pasti lewat sosmed Gak mungkin kenalan secara langsung ketemu gitu kan Nah entah itu dari DM Instagram Entah dia awalnya ngelag-leg foto Terus nge-follow Ataupun komentar gitu kan Nah kemudian itu kayak memancing gitu loh teman-teman Siapa nih gitu kan Terus dicek lah itu kok profilnya Pake seragam gitu kan Terus lihat postingannya kok pake seragam juga Sudah pasti para apa ya Penepuan tuh mikirnya Oh dia anggota gitu kan Nah terus cewek mana gitu kan Yang gak senang Kalau misal dinotis gitu kan Sama anggota gitu kan Nah terus yaudah deh Akhirnya Dibalas tuh Di fallback Kemudian di likeback Atau komen balik Dan kemudian Belanjut tuh Sampai DM-DM-an Pukaran nomor WhatsApp Akhirnya rutin chatting-an Dideketin deh Lanjut ciri-ciri yang kedua ya itu Biasanya Kalau TNI Gadungan gitu ya Mereka itu selalu posting gitu ya Selalu update Postingan tuh selalu dalam keadaan tuh sendiri gitu Gak ada temennya gitu Seperti misalnya mereka selfie gitu ya Dan selfie-nya itu tuh di tempat yang Entah itu gelap Entah itu tempat yang bukan di area militeran Misal itu di asrama Misal itu di kesatuan Atau di tempat latihan Atau di lapangan gitu kan Nah kalau tentara asli kan Mereka sibuk gitu ya Dengan kegiatan mereka Dan bahkan tuh Mereka tuh kayak gak sempet gitu loh Buat mengabadikan momen mereka Lagi latihan atau lain sebagainya Nah kalau yang gadungan itu Mereka tuh sering banget Kayak selfie-selfie gitu Dan background-nya pun juga Gak jelas gitu Entah itu bagiannya di dalam rumah Entah itu tembok Dan itu kebanyakan juga Di tempat umum gitu Dan kebanyakan dari mereka ya Teman-teman itu fotonya tuh sendiri Gak ada yang ngajak temennya Yang sisama tentara Biasanya kan kalau tentara yang asli Pasti mereka tuh kerjanya tuh Barengan temen-temen tim gitu Gak yang fokus sendiri gitu Pasti adalah satu dua foto tuh Bareng lighting-nya Bareng senior-nya Atau temennya Seperti itu Mereka pun juga Tempatnya gitu ya Ya kelihatan Kalau misalnya lagi Kegiatan lari-lari Ya mungkin bisa di lapangan Misal lagi latihan nembak Mungkin juga di daerah Lapangan tembak juga gitu kan Terus misal mereka lagi Ada latihan nih Naik astros Ataupun kendaraan gitu ya Pasti ada fotonya Bareng kendaraan Mungkin juga adalah Satu dua tuh Foto mereka ada di barak Terus bareng temannya Kumpul lighting Seperti itu Nah lanjut Ciri-ciri yang ketiga ya Kalau misalnya Kalian udah deketnya Udah ketangkep nih Bisa nih kan Jadi target Nah biasanya ya Para TNI itu Bakal Mengaku-ngaku Atau meninggikan Profesinya Sebagai tentara Selalu Apa ya Terlihat Frontal gitu loh temen-temen Padahal Kalau TNI itu Nggak yang sefrontal itu Dan mereka tuh Kebanyakan malah Nggak mau Kalau identitasnya itu Diketahui Ibaratnya itu Kalau TNI itu Low profile temen-temen Nggak yang Belak-belakan Kemudian Buat temen-temen Yang udah Kayak kepancing gitu ya Sama cerita Dia kan pasti penasaran gitu kan Terus minta nih Dikirimin Identitasnya gitu Entah itu KTP Atau KTA Nah Ciri yang ketiga ini Mereka pasti Ngirimnya Yaitu Identitas palsu Ya sebenar banget Itu mau KTP-nya Mau KTA-nya Itu pasti palsu Dan itu banyak banget Temen-temen Kalau cari di Google Gitu ya Contoh KTA Gitu tuh Banyak banget Dan mereka tuh bisa Ngambil disitu Tinggal dihapus namanya Diganti sama nama dia Gitu juga bisa Gitu temen-temen Nah dan ini tuh Harus hati-hati temen-temen Karena itu ada nih Mereka tuh yang kayak Ngeditnya tuh juga Pinter tuh ada Yang kayak Emang nggak Kita tuh nggak engeh Kalau itu ternyata tuh Palsu gitu Jadi lebih Waspada lagi temen-temen Dicek lagi tuh Kayak Nama mereka Terus Angkatan berapa Tahunnya Kemudian landing berapa Kemudian dicek-cekin tuh Antara KTP Sama KTA-nya Karena kalau nggak hati-hati ya Kalau udah kena tuh KTA sama KTP Palsu ya udah Dikiranya nanti Oh TNI beneran Padahal mereka tuh Bohong Next series Selanjutnya temen-temen Masih bersangkutan Yang tadi aku jelasin Kalau tentara gadungan tuh Lebih Arogan Lebih Pamer gitu ya Kalau misal nih Di tempat umum gitu ya Di masyarakat tuh Dia tuh Terlihat menonjol gitu loh temen-temen Padahal ya Kalau yang aslinya itu tuh Mereka tuh ramah Dan nggak mau Kalau terlihat gitu tuh Mereka sebagai anggota Karena apa Kalau misal nih Tau gitu kan Pangkatnya Misal lebih rendah Kalau ketemu senior Kan pasti bakal sungkan Kalau misal Ketemu TNI lain gitu kan Pasti bakal disabah Bakal apa gitu kan Mereka kan ada bahasanya Mereka sendiri gitu loh Buat saling menyiapkan Nah kalau yang gadungan tuh Mereka tuh nggak ada malu Buat pakai seragam Entah gitu temen-temen Apalagi ya Kalau misal nih Tentara itu tentara yang Baru gitu ya Yang asli Pasti mereka kan juga Bakal malu gitu loh Bakal sungkan Kalau pakai seragam Yang masih junior gitu Tapi kalau yang Gadungan tuh Mereka malah pede Malah dipamerin ke pabrik Biar mereka tuh dihormatin Biar mereka disekani Dan paling lucunya tuh Kadang ada yang Sengaja dipakai tuh Biar dapat makan gratis Misal gitu Entah itu di Nasi Padang gitu ya Nah itu parah banget sih Kemudian ciri-ciri selanjutnya ya temen-temen Teknik gadungan itu Biasanya tuh hobi banget ya Ngasih janji-janji palsu gitu ya Contohnya nih Misal mau dimikahin Nanti aku mau pindah nih Dinasnya Nanti aku mau tinggal dekat Tempat kamu aja Dinasnya biar dekat Ya seperti itulah Dan sebenarnya Itu tuh ada modus terselubung temen-temen Kalau mereka ujung-ujungnya tuh Menjanjikan Mau diajak nikah Mau diajak pengajuan Ya pasti apa Ya betul banget Bisa kata bahkan Mereka pasti ujung-ujungnya Mau minta duit Mau minjem duit Ya alasannya nanti Buat bayar Proses mindahnya lah Mau buat bayar Roses pengajuannya lah Atau mungkin mereka Nanti mau naik pangkat lah Atau Pokoknya tuh Alasannya tuh banyak banget temen-temen Kalau ujung-ujungnya Ada duit Minta duit gitu ya Pasti itu udah Jangan percaya temen-temen Sama sekali Jangan percaya Sao mau omongannya Sama kibulanya Karena apa Kalau misalnya ya Mereka tuh Tentara asli Kalau mereka mau pengajuan Seharusnya mereka tuh Sudah siap nih Antara lahir Batinya Dan juga materinya Karena mereka pasti Sudah tahu tuh Stepnya seperti apa Biayanya bagaimana Waktu yang harus diluangkan Untuk pengajuan seperti apa tuh Harus udah paham temen-temen Enggak yang ujung-ujung Minta duit nih Kita ayo pengajuan Dan persiapan gitu Dan harusnya tuh Yang modal ya Harusnya cowoknya gitu Karena kita sebagai cewek Ya bukannya Enggak mau modal Tapi sebabnya itu Bisa di Apa ya Bisa ditangani lah Sama si cowoknya Misalnya nih Ada temen-temen Yang udah Terlanjur Transfer Ngasih duit Ngasih duit Atau mereka sudah Betul-betul Banget manis Banget buat Ngerayunya Meyakinkan Kalau kita mau Diajak nikah Tapi Ujung-ujungnya Kita tuh Enggak diajak Menghadap gitu Temen-temen Jadi nikahnya Ya kayak Via Step-stepnya tuh Via Online aja Mereka cuma Ngasih info aja Nih aku Habis-habis Pengajuan Menghadap ini Menghadap ini Menghadap ini Tapi kita tuh Kayak gak diikut Sertakan Padahal ya Kalau yang namanya Pengajuan itu Yang pusing tuh Enggak cuma cowoknya Tapi kita ya Sebagai perempuan Calon istri Tentaranya juga Bakal pusing Urus berkasnya Menyiapannya gitu Jadi enggak Enggak semudah itu Kamu tenang aja ya Biar aku urus disini Enggak seperti itu Temen-temen Jadi harus waspada Kemudian Ciri-ciri selanjutnya Temen-temen Kalau TNI gadung itu Lebih banyak Waktu luangnya Ketimbang Waktu kerjanya Betul banget Kalau apa ya Gadungan tuh Mereka tuh Masih bisa sempet Buat healing Buat jalan-jalan Buat ya Main kesana Kesini ya Padahal ya Kalau yang aslinya Mereka tuh sibuk Temen-temen Bahkan Seminggu full tuh Bisa sibuk Enggak ada liburnya Apalagi nih ya Misal nih Kerjaannya dari pagi Misal ada ibadah Misal ada Lari-lari Korve Dinas Siang Dan lain sebagainya Belum mati hanya Belum nanti yang ada tugas apa Gitu ya Mereka tuh sibuk Banget temen-temen Nah kalau yang gadungan tuh Masih sempet Kayak misal Ngirim PAP Gini ya Foto Lagi dimana Lagi dimana Dan kalau ditanya Misal lagi keluar nih Aku lagi Dinas di luar Nah Itu tuh kayak Patut dicurigakan gitu Temen-temen Padahal kalau yang asli nih ya Misal ada libur nih ya Liburnya juga gak full Bisa Bisa Beberapa hari Misal tuh kadangkan Ada tuh yang kena Di hari Sabtu Minggunya tuh Pika jaga Post Dan lain sebagainya Gitu loh Jadi tuh kalau mereka Lebih banyak waktunya Di luar gitu ya Lebih banyak waktu Senggangnya itu Patut dicurigai Temen-temen Next Selanjutnya Ciri-ciri Teknik gadungan Mereka itu Memaksa gitu ya Meminta identitas Korbannya nih Misal dimintain KTP KK Pokoknya tuh identitas Gitu ya Alasan mereka Minta identitas ini ya Temen-temen Biasanya tuh Untuk mengurus Pengajuan nikah Gitu Nanti diikuti lagi nih Mereka setelah Minta identitas Biasanya tuh Minta duit Gitu ya Minta ditransfer Nah Temen-temen harus hati nih ya Kalau misal nih Mereka betul-betul Mau ngajak Nikah Mau ngajak pengajuan Emang butuh sih Identitas kita gitu ya Buat pengajuan Tapi seharusnya tuh Diomongin dulu gitu Ke keluarga kek Gimana Bibik bobotnya Jadi jangan asalan Temen-temen tuh Ngasih identitas Apalagi KTP Kayak kakak Takutnya kan nanti Bisa disalahgunakan Bisa dipakai Buat pinjem online Atau Nanti buat nyebar Hal-hal yang tidak Dienginkan gitu Temen-temen Dan Satu lagi ya temen-temen Kalau misal nih Ada Yang minta kalian Foto Ngirim foto Atau video Yang Di luar Akal sehat gitu ya Itu jangan Lauda Pasti deh Mereka tuh Ada maksud Terselubung nih Misal kok Temen-temen Gak mau ngasih duit Gak masih Gak mau ngasih Apa ya Keinginan mereka Itu bisa aja Nanti tuh Kayak foto kita Disebarin Dan lain sebagainya Yang terakhir Yaitu Kalau misal nih Akhirnya temen-temen tuh Bisa ketemuan nih ya Sama si gadungan ini Gitu kan Nah biasanya tuh Mereka tuh Terlihat apa ya Anak gitu loh Misal posisi mereka tuh Pakai seragam gitu ya Kadang tuh Mereka pede tuh Pakai baretnya di luar Padahal kan itu Enggak ya Enggak seharja tuh Dipake di luar Kemudian bisa aja nih Salah masang Pangkat Atau masang namanya Gitu ya Jadi temen-temen tuh Kalau Emang gak yakin gitu ya Coba dicek gitu ya Betul gak tuh Baretnya Lambangnya Terus kemudian Nama kesatuannya Pangkatnya Dan namanya Gitu ya temen-temen Jangan sampai tuh Temen-temen Iya-iya aja Melihat mereka Pakai seragam Wah keren Gini Padahal aslinya Mereka tuh juga Sembarangan Masang atributnya Dan kemudian Kalau misalnya Mereka udah ketemu ya Pasti itu mereka bisa Yang pertama Itu selalu Minta duit Nah minta duit itu Disentuh pelan-pelan Alasanya nanti Buat kongkos Balik Nanti buat Beli sesuatu Gitu ya Entah itu minjem Ataupun Meminta Jangan pernah dikasih Temen-temen Nah selain uang Biasanya mereka juga Kadang Minjem Kayak Benda-benda Yang dibawa si korban Misal si korban Bawa motor Ataupun bawa HP gitu ya Dipinjem nih Misal Aku pinjem nih HP-nya sebentar dong Buat ini Ngasih tau Apa temenku apa Gitu Mau ngabarin HP ku lobet Nah itu Sebentar ya Kamu disini dulu Aku tak terpon temenku Disana kok gak ada senya Nah itu bisa Bahaya temen-temen Bisa-bisa HP-nya tuh raib Hal yang paling parah Kalau misal Temen-temen tuh Motornya yang dipinjem Gitu ya Alasanya Kamu disini dulu ya Misal ditinggal di tempat makan nih Kamu disini dulu ya Aku mau Apa nengokin temenku Sebentar Digang sana Tau-tau Dia gak balik dong Motornya dibawa Nah itu harus hati-hati ya Temen-temen Dan Ciri-ciri selanjutnya ya Temen-temen Yang kalau udah ketemu Itu seperti apa Kadang-temen mereka tuh Kayak Mengajak Apa ya Hal yang Negatif gitu temen-temen Misalnya tuh kayak Mereka tuh Berusaha untuk Kayak Mewasai gitu loh temen-temen Entah itu Dia mau ngajak Minip di hotel lah Atau Mengajak hal yang Gak baik Nah itu Itu patut Di waspadanya Temen-temen Ada tambahan lagi nih Temen-temen Yaitu Kalau ciri-cirinya TN gadungan ya Temen-temen Mereka tuh bakal Bingung Kalau ditanya Mengenai Kegiatan mereka nih Misal Keseriannya ngapain Sama siapa aja Kegiatannya apalah Mereka tuh pasti bakal Sulit untuk menjelaskan Karena mereka tuh Gak tau Sebenernya kegiatan Di dalam Misatan tuh Ngapain aja Pikatnya mungkin Seperti apa Nah itu Mereka banget Bahkan temen-temen Itu patut dicurigai Selanjutnya lagi Ya temen-temen Ternyata aku baru Ingat juga nih Kalau misalnya Kalian berhasil Ketemu Coba deh Minta Buat Pinjem HP-nya Dicek deh Jadi harusnya Kalau TNI asli Itu di HP-nya Pasti banyak banget Grup Itu Entah itu Grup lighting Grup leton Grup Angkatan Atau grup Apalah Kompi Dan sebagainya Pasti rame Temen-temen Kalau mereka HP-nya Anteng-anteng Aja Mereka gak pantau HP gitu ya Gak pantau Ada info-info Apa Nah itu udah Pasti Mereka bohong Karena Kok yang asli Pasti sibuk Mantengin HP Temen-temen Lihat info-info Dari grup Habis ini Ada acara apa Mungkin nanti Di jam ini Ada apa Jadi mereka tuh Kayak emang Gak bisa lepas Dari HP Karena harus Pantau HP dari grup Nah itu tadi ya Temen-temen Beberapa ciri-ciri Dari TNI Gadungan Nah temen-temen Disini Misal Ada nih Yang pernah Diajak kenalan Sama TNI Gadungan Boleh banget dong Komentar di bawah ya Atau bisa juga DM di Instagram Aku etulan manyon Aku tuh bikin video ini tuh Biar Enggak banyak Lagi Perempan-perempan Diluar sana tuh Yang jadi korban Temen-temen Karena Apa ya Meresahkan banget gitu loh Soalnya tuh Mereka tuh Kalau minta uang gitu Ya itu Enggak sedikit Pasti berjuta-juta Jadi Buat temen-temen Yang misalnya Emang mendambakan Sebuah pasangan Tentara gitu ya Harus dihati-hati lagi Waspada lagi Dicek tuh Bibit-bibit Dan bobotnya Jangan asal Terima aja Mentang-mentang dia pakai Serata Oh yaudah dia TNI Jangan Udah percaya juga Gitu ya Nah Cukup sekian ya temen-temen Sharing kali ini Semoga yang aku Sampai ini tuh Nyampe gitu loh Ke temen-temen ya Dan bisa bermanfaat Ini video ya Bisa berfaedah Nah Jangan lupa ya Untuk Like video ini Kemudian Subscribe channel itu aku Dan jangan lupa Nyalain tombol loncengnya Dan jangan lupa ya Di share ke sosial media Temen-temen Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax